HIPMI untuk bagaimana menciptakan ekosistem ekonomi kreatif bagi anak-anak muda. Himpunan pengusaha muda Indonesia HIPMI Kendal mengelar seminar kemirausahaan dalam program HIPMI Gusto School Kamis 4 Agustus 2022 di SMA Negeri 1 Kendal. Besertanya adalah pengurus OSIS kelas 10, 11, dan 12. Seminar dibuka oleh Bupat Kendal di KUM Ganito sekaligus menjadi narasumber yang menyampaikan materi tentang entrepreneur. Bupati menjelaskan bahwa entrepreneur dalam menjalankan usahanya tidak sekedar mencari keuntungan tetapi melakukan inovasi dan kreasi sehingga menghasilkan keuntungan yang lebih besar lagi. Sedangkan pengusaha hanya menjual barang untuk mencari keuntungan semata tanpa melakukan inovasi atau kreasi. Bupati Diko juga mengatakan bahwa kuca sukses adalah harus jujur, komitmen, dan membangun jaringan atau relasi yang lebih luas. Bupaya akhirnya lebih banyak lagi pengusaha untuk benar dari Kabupaten Kendal karena kita masih membutuhkan banyak sekali generasi muda yang harus masuk ke dalam dunia usaha karena kita mengetahui bahwa negara maju itu 9% dari penduduknya itu seorang pengusaha. Di Indonesia ini masih 3%, intinya saya mendorong kegiatan HIPMI untuk bisa lebih banyak lagi, lebih aktif lagi dalam memberikan sosialisasi, memberikan informasi, pengetahuan kepada masyarakat kendal, khususnya generasi mudanya, agar lebih semangat lagi untuk memiliki jiwa wira usaha. Dan itu yang menjadi harapan kita, mudah-mudahan dikendal semakin banyak wira usahanya, semakin banyak membuka langkah pekerjaan, dan ini memberikan dampak yang baik terhadap pembangunan di Kabupaten Kendal. Ketua HIPMI Kendal, Arief Yanto, mengatakan program HIPMI Kendal adalah penyebar virus kemirausahaan di kalangan muda seperti pelajar dan mahasiswa. Untuk itu, dalam waktu dekat akan melakukan MOU dengan jenis pendidikan kendal terkait program HIPMI Gusto School. ...dasar leadership dan enterprise bagi generasi muda, di mana HIPMI ini mendorong generasi muda untuk berani tampil berkirausaha, sehingga mereka bisa mempunyai sifat kreativitas yang tinggi untuk kemudian bagaimana anak-anak muda itu berkontribusi bagi pembangunan negeri. Nah, disitulah kita mendorong HIPMI untuk bagaimana menitakan ekosisme ekonomi kreatif bagi anak-anak muda seperti itu, sehingga mereka berantam menjadi pemimpin. Untuk materinya apa, Nima? Untuk materinya, kegiatan kali ini ada tiga materi. Yang satu, materi tentang entrepreneurship disampaikan oleh Mas Fati tadi di Goemhani Bito. Kemudian, yang kedua, materi wawasan kebangsaan dan leadership disampaikan oleh Pak Dandim, Letkol Infantri, Misal Martin, Jendri Poli. Kemudian, yang ketiga, materi tentang bagaimana sih menjadi pengusaha sukses, wira usaha yang sukses disampaikan oleh Ketum Bilidahlan, yang kebetulan adalah CEO DAPAM Group seperti itu. Mas, ini rencana berputar ke sekolah-sekolah lain atau hanya cukup di sama satu? Ya, HIPMI konsensi kali kepada pembinaan generasi muda. Maka, HIPMI ke depan akan rusuh ke sekolah-sekolah di Kabupaten Kendal. Mulai dari kita lakukan sudah beberapa waktu yang lalu, kita juga menjalin kerjasama dengan beberapa program tinggi. Kita ada program HIPMI Gustu Sekolah, HIPMI Gustu Kampus, yang HIPMI menyasar anak-anak muda menanamkan pilih-pilih selesaan bagi generasi muda. Jadi, ini akan berlanjut dan kita sudah akan MOU dengan didas pendidikan dan kebudayaan untuk ke sekolah-sekolah seperti itu. Kepala SMA Negeri Satu Kendal, Yuni Asih, mengatakan seminar kewirausahaan ini untuk membekali siswa agar memiliki jiwa kewirausahaan yang tinggi untuk kemandirian. Seminar juga menghadirkan narasumber Ketua BPD HIPMI Jateng, Biri Dahlan, pengusaha muda yang sudah sukses, yang mencapai materi tentang kewirausahaan. Jadi, bersikap mandiri, mempunyai jiwa kewirausahaan, mempunyai jiwa dan daya juang yang tinggi, mampu menghadapi semua permasalahan dengan usaha dan juga perjuangan yang sudah diyakini di dalam hatinya, sehingga dia bisa mencerminkan kemandirian yang tinggi. Saya ingin jadi pemusaha, karena pemusaha itu identik dengan sukses. Kalau jadi persiapan apa yang Bito sudah melakukan untuk menjadi seorang pemusaha? Ikut seminar, belajar, terus banyak baca-baca di internet. Banyak baca-baca di internet, ikut seminar, dan juga belajar. Oke, kita berikan cukup tanah dulu. Ya, berkaca-baca di usaha yang sudah dilakukan ibu saya. Jadi, saya banyak bantu reporter, banyak belajar pengubuan, accounting, dan sebagainya. Gimana caranya gue jadi pengusaha yang baik, gitu-gitu saya belajar dari ibu saya, dari ayah saya. Bahkan termasuk perencanaan, kayak pembuatan SPOT, terus saya belajar dari usaha, saya sebenarnya juga, saya coba trial and error, maka saya udah jualan juga dari saya SD. Saya juga dari SD. Saya dari bawah dulu. Saya dipimpin terlebih dahulu. Pada saat saya... ... ... ... ... ... ...